assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku menjelang lebaran idul adha dan pas hari lebaran idul adha ya temen-temen aku satuin aja videoin videonya karena aku sibuk gitu ya temen-temen jadi ngambil videonya tuh sedikit-sedikit aja ya beginilah ya pekerjaan dan ibu rumah tangga menjelang lebaran super banyak kegiatan dan ini cucian banyak aku nih aku jemur-jemur pakaian nyuci peralatan ibadah buat besoknya ada sarung paksu sarung anakku sejadah ada mukena dan baju pokok anakku ya karena lebaran haji seperti ini enggak beli baju lebaran ya temen-temen ya pakai yang yang ada aja sama enggak teman-teman kayak aku enggak pernah beli baju lebaran ya pas lebaran idul adha dan ini lanjut aku habis bikin kupat nih adik ipar aku buat kupat gitu aku enggak bisa bikinnya ya temen-temen jadi adik-adik ipar aku aja untuk ngambil janurnya paksu gitu ya naik ke polapa gitu pohon kelapanya sih enggak tinggi ya temen-temen pendek gitu jadi gampang gitu ngambilnya gimana nih kabar temen-temen semua semoga temen-temen semua dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya temen-temen dengan cara like video komen dan subscribe-nya dan ini aku udah beresin sistem bikin keku beberes dulu ya biar pikiran tuh tenang gitu ya kalau rumah udah rapi sama enggak sih temen-temen kalau kasur berantakan tuh aku paling enggak suka gitu ya temen-temen jadi kepikirannya tuh agak sedikit ruwet gitu ya temen-temen mohon maaf ini banyak sekali ya yang berseliwaran ada ponakan-ponakan aku nih pada kesini katanya mau bantuin cuma enggak di videoin aja ya temen-temen karena anak ponakan aku enggak mau gitu dan juga enggak pakai kerudung dan ini Alhamdulillah berkat dibantuin jadi pekerjaan tuh cepat selesai ya temen-temen beda kalau sendirian gitu lama gitu ya apalagi gak ada teman ngobrol berasa kayak apa ya lama banget deh pokoknya kayak nungguin buka puasa mungkin ya temen-temen dan ini aku lagi rebus nih si ketupatnya hampir malam gitu ya temen-temen udah malam gitu dan ini aku juga mau bikin cemilan agar-agar coklat rasa coklat gitu dan ini udah selesai gitu aku tuangin ke cetakan agarnya biar cepet dingin ya temen-temen dan ini juga paksu lagi ngambilin si kemiri ya temen-temen aku banyak kemiri ya di rumah yang masih utuh gini ada cangkangnya jadi aku enggak beli gitu ya cuma habis stok di kelernya jadi aku motekin dulu gitu kupasin dan ini aku juga lagi maru kelapa ya temen-temen apa ya bahasa Indonesia nya di paru dia sama kayaknya dan ini si ayamnya si bikin opor ayam ya temen-temen cuma aku tuh gak tahu opor atau apa ya namanya suka dikasih cabai merah ya aku mah kalau bikin opor jadi warnanya agak kemerah-merahan untuk resepnya sama aja ya temen-temen kayak yang temen-temen buat juga temen-temen pasti udah pada jago lah resepnya hanya seperti itu aja dan ini Alhamdulillah ketupat aku juga udah mateng ini aku bikin video sampai jam 1 malem gitu ya jam 2 aku baru tidur pokoknya aku bergadang bersama anakku yang kecil ya temen-temen dan paksu dan anakku yang cowok aku pada pergi ke masjid gitu ya temen-temen mereka ikut takbiran gitu dan ini opornya aku kasih tahu ya temen-temen pas sorenya pagi-pagi aku goreng tahu enggak habis gitu jadi aku masukin aja ya temen-temen biar banyak gitu dan aku juga ini mau berangkat ya pas keesokan harinya ini aku suasana di kampung aku ya temen-temen beginilah keadaan di kampung mah rapih gitu ya rumah-rumahnya nggak berjejer gitu ya temen-temen tidak tertata rapih tapi aku senang banget ya temen-temen tinggal di daerah seperti ini sejuk gitu nyaman pokoknya ini aku selfie-selfie ya mampung sepi gitu ya karena di kampung aku emang kebetulan hari Idul Adhan itu agak sepi gitu ya temen-temen beda sama lebaran Idul Fitri yang ramai banget gitu dan ini udah sampai mau ke masjid Alhamdulillah atau tahun sekarang enggak terlalu penuh ya malah nggak penuh gitu pasti area belakang tuh kan disekat dua gitu ya temen-temen masjidnya enggak penuh gitu ya temen-temen aku mau ucapin terima kasih yang udah mau nonton video aku sampai selesai ya temen-temen terima kasih yang baru yang baru bergabung yang baru menemukan channel aku selamat datang ya selamat datang di YouTube channel aku Elin Harlin dan ini udah pulang gitu ya temen-temen aku udah keliling masjid maksudnya di masjid itu suka keliling gitu di jajarin salam-salaman gitu ya sama seperti Hari Raya Idul Fitri gitu dan ini udah nyampe dan ini masakan aku ya yang semalam kupatnya segini dan ada juga agar-agar aku mau makan bersama keluarga aku aja cuma ini aku lihat dulu kambing ya kambing orang yang mau kurban gitu hanya ada satu ada dua ya temen-temen cuma belum nggak dibawa gitu ke sini belum dibawa dan setelah ini aku mau makan bersama keluarga aku nih temen-temen ngumpul gitu seperti biasa oke temen-temen sampai disini dulu untuk video receh aku terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe mohon maaf bila ada kesalahan di video aku perkataan aku mohon dimaafkan selamat Hari Raya Idul Adha 2023 pokoknya Assalamualaikum